Kantor imigrasi kelas 1 khusus Surabaya menyiapkan data untuk keperluan klaim asuransi korban eresia KIZ-8501. Data-data ini bisa memudahkan proses klaim asuransi apabila ada persoalan hukum nantinya. Data ini bisa dibuka lewat program Border Center Management. Data bisa digunakan untuk mengakses data korban dalam dan luar negeri, termasuk yang mengurus paspor dari kantor imigrasi wilayah lain. Data tidak hanya mencakup manifest penumpang pesawat saja, tetapi juga identitas penting seperti KTP, akta, kelahiran, kartu keluarga, dan data lain seperti buku nikah. Kepala Kantor Asuransi kelas 1 khusus Surabaya, Enang Syamsi, mempersilahkan instansi-instansi terkait termasuk keluarga korban jika ingin mengakses data tersebut. Ini memang data-data dia, waktu dia membuat panic 48. Kami diberikan akses oleh Direktur Tindak Imigrasi, Direktur Sistik, untuk memberikan kemudahan kepada semua instansi apabila memang diperlukan. Jadi kami memiliki itulah. Jadi ketika Anda tadi melihat, kami memiliki data perlintasan, kemudian dari sana kami ketika yang bersangkutan memohon paspor, data-data itulah yang kita unduh kembali, dan itu nanti akan kelihatan siapa ahli waris yang sebenarnya.